Yang juga jadi sorotan, sodara, polisi menangkap komplotan pencuri tiang listrik beton di Blora, Jawa Tengah. Aksi komplotan ini terbilang nekat karena dilakukan di siang hari. Penangkapan komplotan pencuri ini dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan warga terkait kerusakan listrik di wilayah kecamatan Japa. Setelah mendatangi lokasi, polisi mendapati tiang listrik beton sepanjang 9 meter yang raib dicuri. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa tiang listrik yang juga raib. Setelah diselidiki, polisi mampu menangkap 4 pelaku pencurian yang merupakan rekanan dari vendor PLN. Setelah menangkap pelaku, polisi turut menyita temuan 10 tiang listrik beton, 1 truk derek, dan 1 mobil minibus. Kibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun pencara. Ada beberapa orang yang menaikkan tiang listrik yang sudah dilepas sebanyak 5 buah. Selanjutnya, dari pihak piket vendor itu menghubungi PLN perwakilan Blura dan menyatakan bahwa apakah ada pekerjaan di Japa, ternyata tidak ada. Selanjutnya, oleh yang piket tadi dikejar, tapi disuruh berhenti, tidak berhenti, tapi langsung ditancap gas menggunakan kendaraan Grand Mag. Nopol ada, selanjutnya diidentifikasi oleh piket itu, karena dikejar tidak bisa ditemukan, agar melaporkan kejadian itu ke sateles krim Poles Miura.